Ya, sementara itu Satres Narkoba Polres Jakarta Selatan menggerbek sebuah rumah yang dijadikan tempat penyimpanan narkoba jenis ganja asal Aceh. Lima orang ditangkap dengan barang bukti tujuh karung ganja seberat 200 kg. Petugas kepolisian menggiring satu persatu pelaku peredaran narkoba dari sebuah rumah di kawasan Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Berikutnya polisi mengeluarkan barang bukti sejumlah paket narkoba jenis ganja yang ditemukan di dalam rumah. Seluruh pelaku bersama barang bukti langsung diamankan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Penggerabakan rumah kos yang dipakai sebagai gudang narkoba berawal dari adanya informasi pengiriman ganja asal Aceh dengan menggunakan truk kargo. Paket ganja tersebut disembunyikan dalam karung pakaian untuk menghindari kecurigaan petugas. Dari hasil perhitungan awal, ganja kering siap edar yang diamankan mencapai berat 200 kg. Diduga ganja tersebut merupakan pasokan untuk dijual pada saat perayaan malam tahun baru. Saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap lima orang pelaku guna mengembangkan kasus ini. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, INews, melaporkan.